selamat sore sahabat tribuners dimanapun berada inilah menyiarkan langsung dari tribunjateng.com menyiarkan langsung di sebuah TKP terjadinya tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa diperkirakan atau dilaporkan ada 3 orang yang meninggal akibat tanah longsor dalam sebuah pekerjaan talut pekerjaan atau pembangunan talut atau senderan di jalan colo gembong KM3 ikutnya desa Dugu Waringin, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus nah korban yang meninggal ini dilaporkan adalah pekerja sendiri dimana menurut keterangan dari beberapa saksi ada 4 pekerja yang saat itu sedang mengerjakan pembangunan talut pembangunan talut ini 4 pekerja itu 3 diantaranya tertimbun material longsor kurang lebih selama 2 jam ya hingga akhirnya di evakuasi dan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal ya jasad dari ketika korban ini kemudian dibawa ke puskesmas untuk dilakukan adopsi dengan dengan perkiraan hasil dari pemeriksaan puskesmas korban korban mengalami luka pada bagian dada dan juga kepala hingga menyebabkan kematian ada 3 orang 3 orang yang meninggal salah satunya adalah Dugu warga Dugu warga desa Dugu Waringin juga Guwono ya saat ini tadi tim penugas tim petugas dari Inavis Polres Kudu sudah berada di lokasi sudah meninjau lokasi dan saat ini jenazah sudah dalam sudah diberikan atau dipulangkan ke rumah masing-masing rumah duka masing-masing untuk segera dimakamkan ini TKP-nya tebing talutnya sekitar 5 meter dengan panjang 19 meter dan kejadian diperkirakan sekitar pukul setengah 2 siang tadi jenazah bisa dievakuasi sejam kemudian dan saat ini sudah dibawa ke rumah duka baik sahabat itulah siang langsung dari tirupuncateng.com nantikan informasi terkini hanya disini selamat sore jangan lupa like and subscribe tirupuncateng.com dan selamat berjumpa kembali diperkirkan diperkirkan diperkirkan